Hai teman-teman, selamat datang di channel Zodiacu Hari ini seperti biasa, saya akan membacakan prediksi Zodiac Mingguan yang diambil setiap minggu di hari Senin yang berlaku dari tanggal 14 Mei tahun 2018 hingga tanggal 20 Mei tahun 2018 Oke, pertama kali sebelum saya mulai membacakan ramalan mohon teman-teman membantu saya untuk klik subscribe dan juga like dan juga share video ini agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang Baiklah, kita akan mulai dari Zodiac yang pertama yaitu Zodiac Pisces Oke, untuk Zodiac Pisces di minggu ini sepertinya inilah waktunya untuk memikirkan tentang diri sendiri menghabiskan banyak waktu di luar akan membuatmu lelah jadi perlu perhatikan kesehatan lebih serius ingat, jangan sering bergadang jika tidak itu diperlukan untuk percintaan Pisces yang single bisa curhat pada sahabat saya sudah bisa mengurangi beban pikiranmu dengan tidak suka sendiri jadi kamu mungkin terdorong untuk secara ceromboh mencari pasangan ingat, jangan menuruti keinginan ini lalu untuk Pisces yang berpasangan kamu sudah ingin manja di minggu ini namun waktunya tidak begitu tepat jadi cobalah mencari aktivitas lain di luar agar tidak setiap waktu kamu bisa manggung pasangan lalu untuk keuangan Pisces di minggu ini ingat, selalu anggarkan uang untuk suatu keperluan sejak awal agar tidak merasa terkumpul ketika di belakangan hari ingat, ketika kamu benar-benar butuh uang kamu tidak perlu bingung dan mengorbankan uang simpanan jadinya ya next, kita akan lanjut pada Zodiac Capricorn oke, sudah Capricorn di minggu ini ingatkan diri sendiri untuk lebih sabar dan tangguh menghadapi apapun ingat karena setiap kejadian selalu punya pelajaran yang berharga maka syukuri saja apa yang menjadi bagianmu dan mengapa kamu perlu belajar dari hal itu jadi harus perlu banyak bersabar Capricorn di minggu ini untuk Capricorn yang single keseharian yang padat akan membuatmu mudah sekali mengabaikan masalah hati bagimu saat ini yang penting adalah membagiakan keluarga dan diri sendiri jadi jangan lupa kamu pun butuh sosok yang bisa menjagamu ingat itu ya dan untuk Capricorn yang berpasangan adalah bisa saja menjadi alasan untuk menghindari pembicaraan tapi jangan terus-terusan lebih baik masalah segera dibicarakan daripada harus disimpan sehingga menimbun perasaan negatif efeknya jauh lebih buruk nanti ya untuk keuangan Capricorn di minggu ini kurangi sikap ceroboh dan lebih teliti lagi dalam melakukan sesuatu seringkali kebiasaanmu pelupa membuatmu kehilangan sense untuk menajikan pekerjaan yang terbaik jadi ingat jangan biarkan diri sendiri lengah ya oke next kita akan lanjut pada zodiac berikutnya yaitu Scorpio ya untuk Scorpio ya sebentar sepertinya di minggu ini akan terjadi banyak sekali tantangan untuk Scorpio ya dan sepertinya ya Scorpio di minggu ini harus lebih banyak fokus dengan satu hal ya jadi apa saja yang tidak membuatmu maju tidak usah fokus dengan hal itu jadi fokus hanya untuk yang lebih baik untuk kamu ya dan ingat lakukan beberapa hal sekaligus jika bisa kamu melakukannya ya seperti multitasking seperti itu ya dengan begitu bisa sedikit menghemat waktu dan membuatmu lebih terampil dan juga pekerjaan pastinya lebih cepat selesai waktu Scorpio yang single ya tertarik dengan seseorang nih minggu ini ya sementara boleh saja ya asal jangan memberinya harapan palsu jadi ketika kamu tidak berniat serius dan bermain terlalu dalam ya bukan hanya ingin menakit pihak seseorang ya namun juga akan membuat reputasi mu tanpa buruk dan untuk Scorpio yang berpasangan di minggu ini kecemburuan yang muncul sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik ya jangan mengembangkan kecurigaan yang berlebihan sehingga membuatmu terkesan tidak mempercayai pasangan dan untuk Scorpio keuangan minggu ini ya memberikan hadiah pada teman tidak perlu harus yang mahal yang terpenting adalah setulisan yang kamu tunjukkan karena ada hal lain yang mungkin lebih penting untuk dibelanjakan ya minggu ini oke next kita akan lanjut pada Zodiac Virgo sejak Virgo di minggu ini sepertinya minggu ini adalah minggu yang sangat padat ya namun kamu bisa menikmatinya kok ya karena kesibukan dan rutinitas rutinitasmu ya adalah apa yang selama ini menjadi harapan terbesar ada banyak kesempatan mengembangkan diri di minggu ini jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru untuk percintaan Virgo yang single sebagai jomblo yang mandiri kamu seakan tak butuh mendamping nih kamu jangan terlalu menutup diri karena sosok itu akan datang jika kamu bisa lebih fleksibel dan terbuka pada diri sendiri ya untuk Virgo yang berpasangan belajar mengurangi kebiasaan menekan pasangan ya pasangan yang dihargai akan menghargai mu balik ya seperti itu dan ini akan membuatnya makin membutuhkan untuk keuangan Virgo di minggu ini bertindak hati-hati ketika mengenal orang untuk pertama kali ingat kepercayaan memang bisa diberikan hanya karena kamu sudah mengenalnya lebih dalam apalagi ini masalah utang-tutang ya ingat itu-itu next kita akan lanjut pada Zodiac Cancer Zodiac Cancer di minggu ini ya empatimu sekali lagi mengalahkan logika ada kalanya kamu juga perlu lebih tegas ya bersikap terlalu baik membuatmu seringkali dimanfaatkan coba atasi pergaulan yang berpaharung buruk ya jika tidak ingin terbawa arus yang lebih mekhawatirkan lagi untuk Cancer yang single ya minggu ini terbaik pusatkan fokus hidup saat ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik terletaskan hal itu ketimbang berkeras ya segera menemukan yang terbaik jadi karena semua itu akan datang pada waktunya setelah kamu itu siap untuk Cancer yang berpasangan ya kita menghabiskan waktu bersama di akhir pekan akan mengembalikan kekosokan diantara kalian kedua jadi perlu lebih hangat ya agar cinta tetap membarah dan tidak perlu jalan-jalan ya ke tempat-tempat yang mahal dan perlu sekali kalian berkunjung ke tempat-tempat yang romantis ya terkadang yang sederhana justru lebih bermakna untuk keuangan Cancer di minggu ini sepertinya karena sedang tidak banyak keperluan bukan berarti kamu bisa sembarangan dan menuruti semua keinginan diri ya alangkah lebih bijak jika kamu tetap menyimpan sebagian uang jika memang tidak benar-benar membutuhkannya saat ini kita lanjut pada prediksi baiklah sekarang kita akan lanjut ke Zodiac Taurus Zodiac Taurus di minggu ini ya meski mungkin kamu terlihat tegar namun kamu sering menyimpan perasaan ya sayangnya kebiasaan ini justru nantinya akan berdampak buruk bagi ini terutama kesehatan mental jadi hal-hal ini bisa jadi beban pikiran yang membuatmu stress untuk Taurus yang single saat ini mungkin akan menjadi prioritas hidupmu adalah keluarga tapi kamu juga bisa melihat ke depan ya keluarga sudah memberikan hubungan yang ingin kamu agar segera mencari pasangan namun berat masih kemerasakan ya sendiri dan untuk Taurus yang berpasangan setelah melalui perdampakan yang panjang akan ada angin segar yang justru akan menyatukan kalian dua ya hubungan yang rendang akan menemukan jalan untuk bersatu kembali ya cukup pendalikan emosi untuk situasi apapun untuk Taurus keuangan di minggu ini meski sudah menahan keinginan untuk tidak berbelanja berlebihan namun kamu tidak bisa menahan keinginan untuk beli barang-barang buat keluarga dan orang persayang di minggu ini ya tak perlu dengan barang kok ya terkadang kasih sayang saya sudah begitu next kita akan lanjut ke sodiak Aquarius sodiak Aquarius di minggu ini ingat atur jadwal agar lebih terarah ya catat apa saja yang harus kamu selesaikan dalam sebuah kertas dan tempel di dekat tempat itu dengan begini kamu bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik dan tidak membonggung waktu untuk hal yang tidak perlu untuk percintaan Aquarius yang single kamu sedang sibuk dengan banyak urusan dalam hidupmu ya belum ada waktu untuk merasa galau dan mikirkan perasaan yang sedang kesepian mungkin saat ini masih tersamarkan usahakan saja kamu selalu sibuk di minggu ini untuk Aquarius yang berpasangan ya susah nanya yang santai membuat kalian berdua di penyalasan untuk berdebat emosi sedang sangat-sangat stabil sehingga lebih nyaman untuk melambiskan waktu romantis berdua ya hingga dipertahankan untuk Aquarius keuangan minggu ini harus bisa menempatkan janji yang sudah dibuat kamu tidak ingin dianggap menyambung belaka dan menempatkan janji jadi cara satu-satunya adalah mempertahankan mempertahankan kepercayaan klien atau kepercayaan keluarga dan keuangan minggu ini masih stabil untuk Aquarius ya next kita akan lanjut ke Zodiac Sagittarius Zodiac Sagittarius di minggu ini akan padat dan melahkan nampaknya beberapa pekerjaan bahkan mungkin menempuk dan membuatmu sibuk karena kamu suka menundanya jadi pertahankanlah kesehatan dan jangan lupa istirahat agar tumbuh tetap untuk percintaan dan Sagittarius yang single jangan selalu mengadakan logika ketika menilai sesuatu ada kalanya hati juga perlu bicara seimbangkan agar kamu bisa lebih manusiawi dan tidak terlalu keras pada diri sendiri untuk Sagittarius yang berpasangan kalau kalian sudah mulai renggang harus dikencangkan jangan suka tarik ulur jika tidak ingin kehilangan dia selamanya you take him for granted ingat ini untuk selamanya jadi belajarlah untuk lebih serius untuk keuangan Sagittarius minggu ini kebutuhan yang tidak begitu mendesak sebaiknya dikesampingkan dulu tapi baik beli dalam jumlah besar sekaligus daripada beli sedikit demi sedikit karena kamu cenderung tergoda belanja hal lain ketika belanja sedikit demi sedikit ya next kita akan lanjut pada zodiac berikutnya yaitu Libra zodiac Libra minggu ini konflik yang terjadi dalam hidupmu sebenarnya berasal dari dirimu sendiri masalah yang berlarut ya dan tidak terselesaikan di masa lalu dan sejak lama pada akhirnya muncul keperbukaan seperti itu perlu lebih sadar diri dan memperbaiki diri untuk percintaan Libra yang single langit malam yang indah sekali membuatmu melo melihat indahnya pemandangan pun terkadang membuatmu jadi politis jadi coba alihkan rasa kesetiaan dengan hal-hal positif dan berkumpul dengan banyak teman ya untuk Libra yang berpasangan jangan bimbang ketika menentukan pilihan terkadang yang membuatmu kesal ya atau membuatnya kesal adalah ketika kamu tidak menganggap pendapatnya jadi coba lebih menghadapi pasangan untuk keluar Libra di minggu ini uang bukan ukuran segalanya meski memang nyatanya uang bisa membeli kebagian tapi jangan kemudian bisa sembarangan mengambilkan uang apalagi jika itu hanya bisa dipandang mewah oleh orang lain kita akan lanjut pada Zodiac Leo ya untuk Leo di minggu ini sepertinya akan ada banyak kejadian yang membuat hidupmu tidak akan datar bagaimana ini ya berkumpul dengan teman-teman akan membuka banyak wawasan dan membuatmu belajar banyak hal dari pengalaman mereka jadi nikmati saja waktu waktu itu untuk Leo yang single ketika melihat orang-orang di sekitarmu sudah berpasang-pasangan ya tentu ada sedikit rasa minder meski kamu tidak memperhatikannya dari luar jangan memasakkan diri karena kebaikan akan datang ketika kamu sudah bertamai dengan rasa di dalam hatimu untuk Leo yang berpasangan perlu tunggu kemesraan agar kalian berdua makin kompak dan bisa menjaga hubungan dengan baik coba ulang kembali kenangan masa lalu kalian agar memakinkan rasa cinta dalam satu sama lain ya untuk keuangan Leo di minggu ini tujuan utama mendapatkan penghasilan tentunya tidak langsung dihabiskan ya ada kalahnya kamu tidak harus mengikuti keinginan sesaat yang cukup membuat dompet tipis di pertengah bulan ingat mendapatkan hiburan tidak harus mahal ya kita akan lanjut pada Zodiac Gemini ya Gemini di minggu ini kurangi keinginan keinginan ngemil ya dengan makan sehat ingat akhir-akhir ini tubuh sederhana lelah karena kurang istirahat namun juga kurang krisi perbaiki pola makan dan lebih banyak kumpul dengan keluarga dan teman ya untuk Gemini yang single isi waktu luang dengan cara positif semakin baik kamu nyaman dengan dirimu akan semakin siap kamu menemukan sosok yang lebih tepat jadilah sosok yang terbuka dan lebih demasa ya untuk Gemini yang berpasangan tertawa bersama akan mengurangi rasa stres masing-masing setelah seharian simp dengan pekerja masing-masing ya paling sharing bisa jadi cara efektif mendekatkan diri ketika jarang bertemu untuk keuangan Gemini di minggu ini ya akan ada pengeluaran tambahan namun kamu sudah bisa mempredisikannya meski begitu ini akan jadi cukup merepotkan mengingat banyaknya kebutuhan yang perlu kamu penuhi jadi bijaklah mengatur keuangan dan kurangi kegiatan sosial yang membutuhkan uang ya minggu ini next kita akan lanjut pada prediksi Aries di minggu ini untuk Aries hidup itu berputar ya ada kalanya di atas ada kalanya di bawah jadi tidak perlu merasa kalah jika memang sedang tidak ada di atas bukan berarti yang kamu melakukan selama ini sia-sia untuk Aries yang single pernah mengalami kepahitan tidak lantas membuat menggentar kegiatan menjadi menghubungan bisa saja berasal dari pekerjaan atau tanggung jawab keluarga untuk Aries yang berpasangan dikatakan rasa kalian yang kalian bina mungkin belum lama ya namun kalian sudah sama-sama memiliki pikiran serius untuk menjalin masa depan bersama tidak masalah jika ada berkesambungan ya selama bisa memahami satu sama lain dan komunikasi terjaga untuk keuangan Aries di minggu ini minggu yang padat apalagi banyak acara dengan keluarga dan teman-teman akan sedikit membuat kantong terkuras namun pengalaman berharga yang kamu dapat sudah lebih dari cukup untuk menutupi kesempatan yang kamu rasakan oke teman-teman itu dia 12 ramalan atau prediksi zodiac yang sudah saya bacakan untuk minggu ini 14 Mei hingga tanggal 20 Mei tahun 2018 semoga teman-teman berkenan untuk klik subscribe like dan juga share video ini agar dapat memberikan manfaat untuk orang lain sekian prediksi dari saya sampai jumpa di minggu berikutnya selamat menikmati